Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui dinas perumahan kawasan permukiman dan perhubungan Disper Kim Hub melakukan pemasangan rambu larangan parkir serta rambu parkir gratis di alun-alun Pancasila Kebumen pada Kamis 7 Desember 2023. Kepala Seksi Lalu Lintas Disper Kim Hub Kabupaten Kebumen Soekarno mengatakan pemasangan rambu ini untuk menertibkan parkir di alun-alun Pancasila. Mengingat saat ini, antusiasme yang tinggi ditunjukkan masyarakat yang ingin berkunjung ke alun-alun Pancasila Kebumen meski pembangunan belum selesai. Ia juga menjelaskan bahwa Disper Kim Hub akan terus melakukan monitoring di kawasan alun-alun hingga renovasi selesai agar tidak terjadi parkir ilegal. Bahwa untuk saat ini diperlukan perparkiran, berkunjung belum atau tidak diperlukan di fungsi parkir alias gratis. Parkir dilaksanakan di titik parkir yang sudah disediakan yaitu di sisi selatan, alun-alun. Sementara untuk di sisi utara, kami pasang rambu larangan parkir. Sebelumnya, Disper Kim Hub Kabupaten Kebumen telah melakukan pembinaan kepada juru parkir di sekitar alun-alun Pancasila Kebumen. Dalam kesempatan tersebut, juru parkir diminta untuk tidak melakukan pemungutan parkir kepada pengunjung alun-alun selama proses renovasi belum selesai. Dari Kebumen, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.